Kuasa hukum korban tabrak lari di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur menilai, kasus yang menimpa kliennya bukan sekedar kecelakaan lalu lintas. Ruli Simorangkir kuasa hukum korban mengatakan, pihaknya segera membuat laporan ke Polres Jakarta Timur terkait kasus meninggalnya MBP-33. Dia mengaku, pihak keluarga belum mendapatkan informasi secara detail terkait kronologi tabrak lari yang mengakibatkan Moses meninggal dunia. Tetapi, berdasarkan informasi yang beredar di media, polisi menyebutkan, korban dengan pelaku berinisial OS-26 sempat terlibat cekcok. Kalau kemudian ada cekcok lalu berlanjut dengan tabrakan itu kan polisi silakan mendalami itu, berarti itu kan bukan kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami akan lapor, jelas dia. Terkait pelaku yang sudah menyerahkan diri, kuasa hukum menghargai tindakan tersebut. Tetapi, proses hukum harus dijalankan untuk keadilan pihak keluarga korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!